Tugas Dinas Sosial Kota Makassar menjaring tiga orang anak jalanan saat melakukan razia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun tak terima anaknya terjaring razia, pihak keluarga menggeruduk kantor Dinas Sosial Makassar. Sekuat tenaga ibu-ibu ini melawan siapapun di rumah perlindungan dan trauma senter RTPC Jalan Abdullah Dayeng Sirua, Kota Makassar, yang mencoba menahannya. Bahkan berteriak meminta anaknya dilepaskan tanpa peduli dikelilingi petugas Satpol PP dan Dinas Sosial. Begitu juga dengan ibu yang satu ini, menantang petugas dari luar pagar karena tak terima anaknya terjaring razia. Total tiga anak jalanan yang terjaring razia. Keluarga dari kelain ini, anak jalanan ini dan gelandangan ini, pengamis ini, tiba-tiba datang, kemudian ya seperti rusulah, tapi Alhamdulillah kami bisa meredam karena kami juga sudah mengenal yang bersangkutan. Perlu kami sampaikan bahwa anak ini sebenarnya sudah beberapa kali terjaring dari ketiga patroli kami, ada yang sampai lapan kali, ada yang tiga kali. Untuk meredam amarah keluarga, telah disepakati semuanya mendapat pembinaan dari petugas selama tiga hari sebelum dikembalikan ke orang tua. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.